Terima kasih. Semua bakal menggabar hal-hal yang berbeda. Karena mungkin Kak Romy mempengaruhi pikiran kita tuh beda-beda lah. Karena anak dogi, aku, kucing, dia kelincik. Apabila gitu. Ternyata masih disebut semua. Ini kesamaan loh. Kok bisa sih? Percaya nggak? Sebetulnya memang target saya adalah bukan tiga objek yang berbeda. Saya memang fokus dengan makhluk hidup. Yaitu kucing. Kan ada dogi sih. Bisa binatang air. Ingat tidak. Sebelumnya kan kita pernah syuting. Di tuan ketiga, gambarkan kucing. Satu, dua, tiga gambar ini. Lihat? Iya. Ingat? Cuma kalau nggak ada. Ingat, nggak, aku ingat. Nah, untuk mempengaruhi Ana dan Elka lebih gampang. Karena di saat kita syuting terakhir, saya minta kalian menggambarkan kucing. That's why saya memikirkan kucing. Nah, yang susah, Elma, kenapa tiba-tiba gambar kucing, gambar gitu aja ya? Nggak tahu. Sebetulnya saya arahkan juga. Cuma jauh lebih susah. Karena kita nggak pernah syuting, Pak. Nah, sebetulnya kamu udah lihat gambar kucing berulang-ulang, berulang. Kalian bertiga, saya reminder juga untuk lihat gambar kucing berulang-ulang, berulang-ulang. Bahkan sebelum sperimennya dimulai. Lihat ke tangan saya ya. Judul acar ini apa? Lintas Imaji? Bro, ini Rafa. Berhubungan dengan pikiran ya? Iya. Oke, lihat pikiran ini. Pikiran dong? Iya. Oke, dari pikiran ini mengeluarkan macam-macam. Iya. Kelihatan nggak kucingnya? Nggak. Aku bukan nggak nyadar. Pas udah kelar, pas ternyata itu gambar itu, kayak kok begitu sih? Iya, kayak kita bahkan nggak nyadar gitu. Mungkin ya namanya juga sebelum-sebelum message kan. Disulip-sulipinnya tuh kecil-kecil, tapi kita jadi malah pikirannya ke situ. Yang terakhir, mungkin masih nggak percaya kalau saya pengaruhin kucing. Ini safety net saya gitu. Karena memang saya arahkan untuk berpikir kucing dan lihat kucing bukan cuma dari sini. Ada satu komponen lagi. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Kel, kel, kel. Kalau di spelling apa, betiklah apa? C, A, T. Oke. C. A. Terus cuma sih, waktu itu nggak selesai. T. Aku cuma kasih kalau kalian lihat gambar yang ikan, tuh kayak... Kok ikannya meliup gitu, kayak... Kok mungkin emang gitu doang gambarnya, terus kayak... Iya, iya. Terus sepedanya di depan. Iya, sepedanya di depan. Keren sih. Mesti ya. Baca. Bagaimana saya dapat mempengaruhi mereka bertiga untuk menyebutkan kata cat atau kucing? Di awal, sebelum menggambar, saya menunjukkan kertas dengan subliminal suggestion, kucing. Dan menggunakan ini, saya menanamkan cat atau kucing kepikiran mereka masing-masing. Perhatikan replay berikut ini. Dengan ini, pikiran mereka akan menerjemahkan setiap huruf dari cat menjadi gambar yang berbeda-beda. Menjadi kategori seperti yang mereka buat tadi. Untuk dapat menembak gambar yang mereka buat, yang perlu saya lakukan adalah... ...dengan memperhatikan micro expression mereka dan menentukan kategori apa dari gambar yang mereka buat. Apakah kategorinya mineral, makhluk hidup, benda mati, hewan atau tumbuhan. Itu kenapa gambar yang dibentuk oleh mereka bertiga terbentuk dan terbaca menjadi cat atau kucing. Lintas di Maji, amazing! Ada banyak cara untuk mengetahui keperibadian seseorang. Dilintas di Maji kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara yang unik dan berbeda. Permisi, mbak. Iya. Boleh minta waktunya? Dengan siapa? Sarah. Sarah. Tapi saya nggak bisa sendiri. Yang nanya boleh ikut saya? Bisa, bisa. Siapa namanya? Mbak Norma. Mbak Norma dan Cika, Ian dan... Oke, boleh berdiri? Saya ingin mencoba sebuah eksperimen, tapi nggak bisa di sini, di tempat yang berbeda. Oke. Ikuti saya ya. Iya. Oke, terima kasih wakonnya udah mau saya culik ke bawah. Nah, saya lihat di sini yang ber-6, pakai lipstick. Mbak, warnanya sama. Tapi kan seperti sidik jari. Bibir ya beda. Oke. Nah, satu persatu ambil pulpen ada di satu saya. Ya, cuma lima sayangnya. Karena mbak Ian kan, bantu saya ya. Depan belakang kosong. Oke. Nah, sekarang gini. Sebelum diisi apa-apa dengan pulpen-nya, saya balik badan, dicium. Kalau itu namanya, usahakan lipstick-nya menempel di situ. Satu bidang penuh, dicium. Sekarang saya balik badan. Satu kali aja ya, biar nggak melepotan. Sudah? Sudah. Nah, jangan ditulis namanya di parap. Jangan di tanah-tangan. Karena tanah-tangan takutnya ada elemen nama-nama Anda. Saya jadi tahu. Sudah. Oke, spidolnya balikin lagi. Ian. Oke. Ada tanda tangannya. Dikumpulin semua di koleksi, saya akan balik badan. Sudah. Diacak-acak. Jangan sampai lipstick-nya belepotan ya. Sudah. Bayang kasih saya satu. Saya akan tunjukin ini punya siapa. Ya. Tapi, selama saya tunjukin lipstick-nya, dan tanah tangannya, jangan bereaksi ya. Ya. Siap? Ya. Kalau Anda nggak kenali bibirnya siapa, pasti kenal parafnya kan? Jangan bereaksi. Menurut saya pemilik dari bibir ini, melihat tanda tangannya, sedang memikirkan salah satu anggota keluarganya. melihat dari bentuk bibirnya. Menurut saya sedang memikirkan suaminya. Menurut saya ini punya yang... Kak, 2 barang water' wax laughing. Oh my God. Sari-sari. 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 Terima kasih.